Masih ingat Syamsul Charudin, dijuluki Pafunget, 15 musim bela PSM, kini latih SSB Bontoma, Ros Syamsul Baceri Charudin adalah salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki PSM Makassar dan Timnas Indonesia. Karena itu, bagi penggemar sepak bola di tanah air di era 2000, anta ada yang mengenal kiprahnya. Kini setelah pensiun, Syamsul Charudin menghabiskan waktunya di kampung halamannya di Bajang, Kabupaten Goa dengan banyak beraktifitas di sekolah sepak bola. Ex-kapten PSM Makassar, Syamsul Charudin, telah mengikuti kursus pelatih lisensi CAFC atau PSSI di Bali dari 115 November 2020 lalu. Dengan bekal kepelatihan tersebut, Syamsul pun membagi ilmu kepada para pemain muda yang dibina di SSB Bontoma'ro, Kabupaten Goa. Ilmu dari kursus pelatihan, saya perhatikan di SSB Bontoma'ro, hujar Syamsul saat ditemui dalam laga amal di lapangan DP2 IP Barombon. Beberapa waktu lalu, menurut Syamsul, ilmu kepelatihan yang didapatnya berbeda 180 derajat dibandingkan ketika berstatus sebagai pemain. Setelah mengikuti kursus, Syamsul merasa ilmu dan pengalaman ketika masih menjadi pemain ternyata masih sangat mingin saat jadi pelatih. Saya membina pemain muda di SSB Bontoma'ro hanya berdasarkan pengalaman. Setelah kursus ternyata beda jauh, kata mantan pemain Persija Jakarta dan Sriwijaya FC itu. Terkait aktivitasnya melatih tim SSB Bontoma'ro, Syamsul mengaku jika awalnya hanya sekadar mengisi waktu ruang, terutama untuk menjaga kondisi dengan berlatih bersama puluhan pemain muda yang bertempat tinggal di sejumlah desa sekitar lapangan latihan. Lama-lama saya mulai berpikir harus serius menjadi pelatih, pengalaman, dan ilmu saat menjadi pemain tak cukup jadi modal untuk pelatih, kata Syamsul. Syamsul dalam beberapa kesempatan juga kerap bermain bersama pemain PSM Makassar. Seperti ketika tampil dalam laga eksebisi di Pulau Gondong, Bali, Kabupaten Pangkep, 24 Mei 2021 lalu. Lalu Syamsul juga ikut serta dalam aksi laga amal yang dikemas dalam pertandingan sepak bola dengan para pemain PSM Makassar. Di lapangan Polterpel Barombong, Minggu 23 Mei 2021, ciri khas rambut gondrong Syamsul saat berstatus pesepak bola dikenal dengan ciri permainan sepak bola Makassar, yaitu permainan keras dan taktis. Hal itu mengantarnya menjadi pemain tim NASKU 23 Indonesia pada SEA Games Filipina 2005 dan berposisi sebagai gelandang. Pemain dengan ciri khas rambut gondrong ini menjadi salah satu pemain lokal termahal di PSM. Konon, ia mendapatkan kontrak sebesar 850 juta rupiah untuk satu musim. Syamsul memutuskan pensiun dari PSM Makassar setelah menghadapi Madura United. Minggu 12 November 2017 malam pada ajang pampungkas Riga 1. Syamsul pada salam perpisahan mengatakan, Kepada supporter PSM, jangan bosan-bosan mendukung PSM. Tanpa kalian pelatih di lapangan, tidak ada apa-apanya. Ujar Syamsul, Syamsul Carudin merupakan produk asli binaan Akademi PSM Makassar yang promosi ke sport utama pada musim 2001. Syamsul dikenal sebagai pemain dengan harisma sebagai pemimpin, determinasi yang sangat tinggi dan fisik di atas rata-rata pesepak bola Indonesia. Syamsul membela PSM pada dua periode yang cukup panjang, periode pertama saat pemain kelahiran Goa ini masih muda. Ia memperkuat Joko Eja dari 2001 hingga 2010. Hampir satu dekade membela PSM dan menjadi andalan di lini tengah. Syamsul membukukan 130 penampilan di semua ajang, dengan torehan 19 gol. Masa-masa indah Syamsul bersama PSM mulai terusik saat Liga Super Indonesia, LSI, memasuki musim 2010 atau 2011. PSM yang kala itu mendatangkan pelatih Roberta Ronald Roberts membuat posisi Syamsul jadi korban. Roberta tak memasukkan nama Syamsul dalam skema permainannya dan memaksanya untuk menangkan. Meski telah berkomitmen untuk pensiun dengan klub kebanggaannya itu, Syamsul... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!